Munir, sebuah nama yang memancing beragam bayangan di kepala orang-orang Mungkin termasuk kamu yang mendengarkan podcast ini Aku yakin, banyak dari kamu familiar dengan nama dan wajahnya Sering kita lihat Tergeres pada mural di tembok-tembok, di sudut-sudut kota besar Tersabrun di kaos, dan tentu saja poster-poster yang bertuliskan Menolak lupa Atau mungkin kamu teringat cuplikan wawancaranya Cara dia mengeluarkan argumen demi argumen tentang hak asasi manusia Yang semakin membuat kamu yakin bahwa dia memang orang baik Banyak yang punya anggapan Munir gak pernah mati Ia ada Dan berlipat ganda Dalam wujud semangat membelah hak orang-orang kecil Tentunya gak hanya sekedar jargon Semangat-semangat yang menjalar Dari satu lembaga ke lembaga lain Dari satu individu ke individu yang lain Tidak berlebihan jika banyak pihak yang masih menuntut kejelasan Atas satu pertanyaan besar Siapa sebenarnya? Dalang pembunuhan Munir Munir diracun di udara Rumania Di dalam pesawat Yang dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Belanda Dan ia dinyatakan meninggal pada 7 September 2004 Sebuah fakta yang sudah diketahui banyak orang Tapi tahukah kamu? Bagaimana detil-detil kejadiannya? Apa sebenarnya yang dikonsumsi Munir saat itu? Lalu bagaimana reaksi kru pesawat Ketika Munir mulai menunjukkan gejala-gejala keracunan? Dan kejanggalan-kejanggalan apa yang muncul dalam proses pengungkapan kasus Munir ini? Simak selengkapnya hanya di Persami Jika kamu mendengarkan podcast ini lewat kanal Youtube Tirto Juga share di kolom komentar Kasus-kasus apa yang masih menjadi misteri Dan penting untuk hal layak ketahui Persami, perkemahan selasa misteri Persami bukan jurnalisme data Persami bukan jurnalisme investigasi Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan Munir Said Talib Lahir di Batu, Malang 8 Desember 1965 Ya, dia lahir ketika negara sedang tidak baik-baik saja Pasca peristiwa G30S Pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai komunis Dan ya, jika Munir masih hidup Rabu 8 Desember besok Dia akan berulang tahun yang ke-56 Munir dikenal sebagai anak yang gesit Dan muda bergaul Dia tumbuh menjadi pribadi yang mengemari ilmu hukum Sehingga setelah lulus SMA Dia kuliah ilmu hukum di Universitas Berawijaya, Malang Di kampus, dia mulai mengasah bakat sosialnya Dengan mengikuti berbagai organisasi Salah satunya Tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Dia juga pernah menjabat sebagai ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum Meski demikian, aktivisme yang sebenar-benarnya Baru Munir rasakan setelah keluar dari kampus Setelah lulus kuliah tahun 1989 Idealisme seorang Munir tak luntur Sejak awal dia bertekad Ingin membela orang-orang kecil di ranah hukum Kamu tahu kan Waktu orde baru Aktivisme semacam itu Adalah tindakan yang berisiko Dengan memilih jalan yang seperti itu Munir harus memupus harapan keluarganya Yang ingin agar Munir menjadi pengacara profesional Perlente Passionnya tidak di sana Passionnya adalah Berkontribusi terhadap tegaknya nilai-nilai demokrasi Keadilan dan perbaikan martabat individu Di hadapan hukum Munir mewujudkan itu Dengan menjadi pengacara publik Di sejumlah lembaga bantuan hukum Mulai dari kota kecilnya LBH Malang Lalu ke Surabaya Kemudian di Yayasan LBH Indonesia Saat di Surabaya Munir aktif dalam berbagai kegiatan advokasi buruh Salah satu kasus Yang mencuatkan namanya adalah Ketika dia menangani kasus pembunuhan Marsina Buruh perempuan asal Sidoarjo Yang getol memperjuangkan nasibnya Dan nasib teman-teman buruhnya Jika kamu penasaran dengan kisah Marsina Persami pernah mengulasnya Silahkan cek di kolom pencarian Sekali lagi Munir aktif di saat Orde Baru Masa-masa di mana rakyat Indonesia Kerap kali menjadi korban pelanggaran HAM Oleh negara Dan di masa-masa ini Indonesia butuh sosok seperti Munir Munir pernah menjadi penasihat hukum Untuk tiga keluarga petani Yang dibunuh oleh anggota TNI Di proyek Waduk Nipah Sampang, Madura Pada tahun 1998 Munir ikut mendirikan kontras Komisi untuk orang hilang Dan korban tindak kekerasan Dia duduk di posisi koordinator Di kesempatan ini Munir menangani kasus penghilangan paksa Dan penculikan para aktivis HAM Yang terjadi pada akhir Masa pemerintahan Orde Baru Dia juga turut terlibat Dalam penanganan tragedi Semanggi Yang menewaskan belasan mahasiswa Jakarta Itu saja? Tidak Munir juga aktif mengadvokasi Kasus-kasus pelanggaran HAM berat Di Aceh Yang terjadi selama masa operasi militer Yang dilakukan TNI Mundur dari kepengurusan kontras Munir kemudian beralih Menjadi direktur imparsial Sebuah LSM Yang mengawasi penegakan HAM Di Indonesia Rekam jejak Munir Menimbulkan pertanyaan Apakah dia tidak takut? Sebuah pertanyaan yang wajar Sebab kita tahu Betapa rentannya Posisi seorang aktivis kemanusiaan Tidak hanya di Indonesia Namun juga di berbagai negara Munir pernah mendapat teror bom Yang meledak di pekarangan rumahnya Di Jakarta Agustus 2003 Setahun sebelumnya Kantor kontras diserang orang-orang Yang tidak dikenal Yang menghancurkan perlengkapan kantor Serta merampas dokumen-dokumen penting Ancaman-ancaman yang terasa semakin nyata Puncaknya September 2004 Munir menjadi korban Pembunuhan berencana Di atas ketinggian 40 ribu kaki Dalam penerbangan Ada urusan apa Munir pergi ke Belanda? Rupanya Munir mendapatkan Beasiswa untuk meneruskan S2 Di bidang hukum humaniter Di Universitas Utrecht Belanda Sebelum berangkat Pada tanggal 3 September 2004 Munir sempat menghadiri pesta perpisahan Yang digelar oleh teman-temannya Pesta itu diadakan di kantor imparsial Di jalan Niponegoro Jakarta Pusat Gak ada agenda mewah ataupun formal Semua temannya terlihat bangga Dan ikut bahagia Sebab mereka tahu Sudah sejak lama Munir memang ingin Meneruskan pendidikan ke jenjang S2 Tapi yang mereka tidak tahu Momen itu adalah pesta perpisahan Dengan Munir untuk selamanya Senin 6 September 2004 Munir berangkat ke Belanda Ia menumpang pesawat Garuda Indonesia Dengan nomor penerbangan GA-794 Pesawat berangkat pukul 21 Lewat 55 menit Transit di Singapura Pada pukul 12 malam Lewat 40 menit Ini artinya Hari sudah berganti ke Selasa 7 September 2004 Perjalanan dilanjutkan Pada pukul 1 lebih 50 menit Menuju ke Bandara Shipol di Amsterdam Tiga jam setelah pesawat lepas landas Seorang supervisor rawakabin bernama Najib Membuat laporan tak biasa Kepada pilot in command Kapten Pantun Matondang Najib melaporkan Bahwa ada penumpang yang sedang sakit Di kursi nomor 40G Yang tidak lain adalah Munir Memang sejak pesawat take off Dari Singapura Munir terlihat bolak-balik ke toilet Perutnya terasa sakit Setelah meminum segelas jus jeruk Munir sempat meminta ubat mah kepada pramugari Tapi kondisinya justru malah memburuk Ia mengalami gejala muntaber Denyut nadinya melemah Munir bahkan tidak bisa berbicara pada dokter Yang mencoba memberinya ubat perda nyeri Inilah detik-detik kematian Munir Dalam kondisi yang sangat lemah Munir kembali ke toilet 10 menit berlalu Munir tidak juga keluar dari toilet Sehingga seorang temannya Akhirnya datang ke toilet Untuk mengecek Dan menemukan Munir Yang sedang di toilet Dalam keadaan tidak bisa berdiri Setelah dipapah kembali ke tempat duduk Munir diberi obat penenang Agar bisa beristirahat Tak lama setelah itu Awak pesawat kembali Mengecek kondisi Munir Mereka berharap kondisi Munir Sudah lebih baik Sayangnya Mereka justru menemukan Munir Dalam keadaan sudah tidak bernyawa Tangannya membiru Dan air liur keluar dari mulutnya Munir dinyatakan meninggal dunia Pada pukul 8 lebih 10 menit Pada pukul 8 lebih 10 menit Waktu setempat Di atas Ketinggian 40 ribu kaki Di atas langit Rumania Sekitar 2 jam Sebelum pesawat Dijadwalkan mendarat di Amsterdam Setelah pesawat yang membawa Munir Tiba di Belanda Seluruh penumpang Dilarang turun dari pesawat Ada prosedur tambahan Selama 20 menit Sesuai aturan Jika ada penumpang yang meninggal Jenazah Munir Jenazah Munir pun diturunkan Diurus otoritas bandara Untuk kemudian dilakukan proses otopsi Hasil pemeriksaan dokter menyatakan Ada 3,1 miligram racun arsenik Di dalam tubuh Munir Racun yang menjadi penyebab kematiannya Ada dua versi Bagaimana racun itu bisa masuk ke tubuh Munir Versi pertama Racun larut dalam jus jeruk Yang dia minum di dalam pesawat Versi kedua Racun larut dalam kopi Yang Munir minum Saat sedang transit Di Bandara Canggi, Singapura Entah mana yang benar Yang jelas Kecurigaan terbesar Mengarah pada Poli Karpus Budihari Prianto Seorang pilot Yang kita tahu Menjadi terdakwa Kasus pembunuhan Munir Dan difonis 14 tahun penjara Poli memang sempat menghubungi Munir Via telepon Yang diterima oleh istri Munir Suciwati Kala itu Poli menanyakan Kapan Munir akan merangkat ke Belanda Kemudian pada saat kejadian Poli benar-benar menumpang pesawat Yang sama dengan Munir Padahal Seharusnya dia menjadi pilot utama Sebuah penerbangan menuju Cina Indra Setiawan Direktur utama Garuda Yang memberikan surat tugas pada Poli Untuk naik pesawat Yang sama dengan Munir Sebagai ekstra kru Lalu selama transit Di Bandara Cangi Poli yang sebelumnya Berkenalan dengan Munir Kemudian mengajaknya minum kopi Poli yang memesan minuman Dan Munir menghabiskan minuman Jinasah Munir Dimakamkan di TPU Kota Batu Malang Pada tanggal 12 September 2004 Ribuan pelayat mengantar kepergiannya Dalam perasaan sedih dan limpahan air mata Fakta-fakta tadi Hanyalah beberapa cuil Dari kepingan-kepingan puzzle Yang membentuk kasus pembunuhan Munir Detailnya Jauh lebih kompleks Jauh lebih kompleks Dan jauh lebih mencurigakan Berbagai pihak termasuk kontras Menyatakan ada dalang yang belum terungkap Apalagi ditangkap Polikarpus diyakini Hanyalah seorang eksekutor Sedangkan otaknya Pihak yang merancang aksi pembunuhan Masih bebas berkeliaran Rumitnya kasus ini Otomatis dikaitkan dengan keterlibatan negara Pertama Motif Kemungkinan besar Munir dihabisi Karena gigih mengawal Kasus-kasus pelanggaran HAM Yang dilakukan oleh negara Kedua Pada saat persidangan Muhdi Prawiro Pranjono Deputi 5 Badan Intelijen Negara Juga ditetapkan menjadi terdakwa Dia dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Munir Fonisnya Bebas Dia dibebaskan dari segala dakwaan Kejanggalan terakhir Dari sekian banyak kejanggalan Yang belum kami sebut adalah Soal dokumen hasil investigasi Tim pencari fakta Kasus pembunuhan Munir Yang dibentuk oleh Presiden SBY Akhir tahun 2004 Pada tahun 2016 Saat kontras mendatangi kantor Sekretariat Negara Meminta penjelasan Dan mendesak Untuk segera membuka hasil laporan TPF Dokumen itu hilang Setnek menyebut Dokumen TPF Munir Diserahkan kepada Presiden SBY Secara langsung Sehingga tidak tercatat Di Kementerian Sekretariat Negara Di sisi lain Salah satu anggota TPF Rahlan Nasidik Menyebutkan dalam cuitan Di akun Twitter miliknya Bahwa hilangnya dokumen tersebut Adalah omong kosong Laporan tersebut sebenarnya Ada di istana Dan laci para penegak hukum Karena pada saat laporan itu disampaikan SBY juga membagikan Salinan laporan Pada pihak-pihak terkait Ruwet Ruwet Memang benar-benar ruwet Tapi faktanya Hasil investigasi TPF Yang tuntas tahun 2005 Hingga saat ini Tidak pernah dibuka ke publik Sehingga kasus Kematian Munir Masih menjadi misteri Saya Riva Pamit undur diri Sampai jumpa Pada misteri-misteri yang lain Di Persami Edisi berikutnya Pada selpu Pada seluatu Pada seluatu Pada seluatu At-pada Terima kasih telah menonton